Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris The Crypto disini. Di barang-barang, gue harap kalian ada kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, dalam video kali ini gue punya pembahasan yang mungkin ini diraih banyak orang. Jadi gue sempet lihat polling gitu ya. Gue lihat polling di beberapa Instagram, Youtube, bahkan juga kayak tren. Ya, tren yang ada sekarang. Dan pertanyaan yang paling sering muncul untuk orang yang baik baru masuk ke dunia mining ataupun orang yang udah keluar dari dunia mining atau mungkin orang-orang yang masih awam banget sama mining. Dan kayaknya masih banyak banget ya. Kalau misalnya lo semua pada lihat nih, juga banyak banget ya. Kayak marketing-marketing, mining rig itu juga masih banyak banget di mana-mana. Dan pertanyaannya adalah, apakah crypto mining akan stop? Apakah akan selesai? Dan apakah akan? Ya udah, begitu aja. Ya, karena ya udah mining, mining toh sekarang juga udah nggak profitable. Mungkin juga di masa depan juga. Mining ya mungkin udah kan, udah selesai. Ya kan? Banyak itu kita lihat banyak orang udah mulai matiin mesin. Mulai, bahkan orang yang mining bitcoin udah mulai mengalami yang namanya kapitulasi market atau mulai penjualanan bitcoin untuk menutup beban. Dan penjualanannya nggak sedikit ya. Karena harganya berkurang, otomatis beban yang untuk dijual coin-nya pun akan semakin banyak. Ya kan? Untuk menutupi bebannya. Jadi di-levelin harganya, disamain. Nah, untuk menjawab itu, gampangnya gini ya. Dalam waktu dekat menurut gue, mining crypto itu nggak akan mati. Dan ini gue bukannya halu, bukannya gue karena gue memihat mining segala macem, bukannya karena di masa depan gue masih mau mining. Itu karena gue bisa bilang, karena ekosistemnya. Ekosistem mining itu masih ada di dalam dunia crypto. Apapun kriptonya. Dan bahkan menurut gue, sekarang itu coin-coin itu justru berlomba-lomba untuk menjadi coin yang nomor satu untuk di mining. Semuanya berlomba-lomba. Semuanya mau, bahkan ya kalau misalnya kita boleh ngomong, semuanya itu mau meng-cover si Ethereum. Ya kan, jadi miners yang ditinggalin sama Ethereum, ya berusaha diambil sama coin lain. Ya kalau misalnya, contoh gampangnya adalah kalau misalnya lu pada lihat what to mine, itu ada meo coin yang baru muncul. Lalu, bahkan beberapa hari belakangan ini Bitcoin Cash Gold, BTC Gold tiba-tiba mulai naik. Lalu coin KASPA yang tiba-tiba harganya ikutan melonjak. Jadi, mulai kita lihat tuh banyak coin-coin yang kayaknya mau ambil alih nih. Mau ambil alih kondisi si miners yang lagi kosong nih, yang nggak ada di dunia. Yang ditinggalkan sama Ethereum gitu loh. Nah, jadi kenapa ya? Kenapa mining crypto tuh nggak mati ya? Pertama, itu adalah ekosistemnya. Nah, pada dasarnya, mining itu ya masih dibutuhkan untuk validasi ya. Validasi sebuah transaksi. Itu udah pasti ada di dalam dunia crypto dan itu membutuhkan mining rig. Untuk coin-coin yang proof of work. Lalu juga, produksi coin. Nah, untuk yang masih, apa ya, masih coin yang membutuhkan proof of work, otomatis untuk memproduksi coin ya, lu butuh mining rig. Dan menurut gue itu masih sangat banyak ya. Jadi, kalau misalnya lu lihat nih, bahkan kayak coin yang udah di listing daripada, dari Indodax, dari toko crypto ya, kayak semacam XMR atau Monero. Itu pun, biarpun pakai CPU mining pun tetap, intinya mereka masih membutuhkan tenaga mining rig untuk menghasilkan coin baru. Ya, terserah ya, mungkin kalau misalnya ada yang bilang ya, mendingan mereka berubah haluan aja, staking kayak Ethereum. Ya, nggak juga ya, belum tentu berubah ke staking itu akan membuat kondisi ekonomi sebuah coin itu lebih baik. Kalau misalnya lu lihat ya, Ethereum juga harganya kan naik dan turunnya bukan berdasarkan, bukan berdasarkan dia begitu berubah ke proof of stake. Abis itu dia kontrol inflasi coin, dia jadi, dia jadi harga naik kan, tetap dia ngikut Bitcoin. Tetapi belum tentu itu bisa bekerja ke coin lain. Karena Ethereum itu udah lebih populer daripada coin lain. Lalu untuk apa lagi? Yang paling penting dari itu semua adalah mining rig itu berfungsi untuk securing network. Securing network atau mengamankan network. Jadi, nggak kena 51% attack. Ya, jadi nggak kena 51% attack. Gimana orang bisa ngehacking ketika dia punya 51% kekuatan. Dan itulah yang menurut gue agak mengerikan kalau misalnya seandainya sebuah coin itu berubah ke stakingnya. Jadi, kalau misalnya sebuah, sebutlah sebuah tempat staking itu udah punya kekuatan di atas 49%, itu berarti dia bisa melakukan counter terhadap si pemilik coin. Bisa dilihat dari banyak transaksi yang kena. Ayo, contohnya Solana. Itu salah satu contohnya. Nah, itu memasuki pertanyaan kedua. Ya, memasuki pertanyaan kedua. Apakah sekarang mining itu profit? Ya kan? Apakah profit? Ya kan? Dan sebenarnya sih ini udah bukan pembahasan yang kayaknya umum ya. Bukan yang kayak, ini masih profit apa nggak ya. Mungkin menurut gue ini beda-beda banget ya. Ngejawabnya untuk setiap orang menurut gue ya. Karena gini, kalau misalnya lu tinggal di sebuah kota ya, yang listriknya itu per KWH-nya itu adalah 0,1 dolar atau 0,09 dolar per KWH, otomatis masih minus. Itu masih nggak profit sama sekali. Itu udah pasti. Tapi kalau misalnya lu berada di area di mana listrik itu harganya sekitar 0,05 dolar. Listrik itu harganya sekitar itu udah tergantung ya dimananya ya. Jadi intinya tapi 0,05 dolar per KWH, otomatis lu pasti masih bakal bisa mining. Dan bahkan menurut gue itu tergantung koinnya ya. Karena bisa aja koin yang lu mining itu sangat menentukan apakah lu masih profit dan berapa jumlah profitnya. Dan bahkan untuk cek lu cek waktu main sekarang. Ya kalau lu cek waktu main sekarang itu koin nomor satu yang kalau buat trik gue aja sekarang adalah meot koin ini gitu loh ya. Koin yang entah dari mana munculnya tiba-tiba dia terkenal. Dan bahkan Red Panda mining pun kayak kasih tau gitu loh nih lu mending lu mining aja koin ini gitu loh. Biarpun ya lucu lah pokoknya mereka kayak punya roadmap bahwa setiap koin yang terproduksi atau setiap koin yang dijual itu untuk kucing-kucing liar yang ada di dunia gitu segala macem. Dan menurut gue sih itu agak gak masuk akal tapi ya begitulah ya sekarang. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya profit apa enggak kalau buat gue pribadi di lokasi gue sekarang dengan listrik 0,1 dolar per KWH dan juga dengan ya 0,09 dolar per KWH menurut gue sih ya gak profit sekali ya. Dan berarti gak ada alasan yang untuk membuat lu tuh memulai mining untuk saat ini gitu. Itu buat gue pribadi. Nah paling video kali ini sih gue cuma mau ngebahas 2 hal itu ya. Menurut gue itu adalah 2 topik yang menarik dan datanya pun ada dan sangat-sangat bisa dijawab. Jadi jawabannya apakah mining crypto akan stop, akan mati untuk dalam waktu dekat menurut gue enggak. Karena menurut gue kita masih sangat bergantung terhadap mining ya untuk beberapa koin-koin proof of work yang ada. Bahwa lo bisa tahu semua koin-koin proof of work. Terus kalau misalnya apakah mining masih profit itu menurut gue tergantung dari lokasi lo dan juga tergantung dari koin apa yang lo coba main nih. Balik lagi kalau misalnya kalian di lokasi 0,1 dolar per KWH itu udah pasti gak profit. Tapi kalau misalnya kalian bisa separohnya 0,05 per KWH ini gue hitung dalam dolar ya. Itu berarti di bawah 1.400 atau 1.500 rupiah per kilowatt hour itu masih bisa mungkin masih bisa profit. Mungkin profit tipis ya. Seperti jenggo mining ya kalau misalnya pada tahu jenggo mining dia baru aja ketemu sebuah data center ya di data center yang listriknya itu cuma 0,03 dolar. Dan otomatis itu pasti lo bisa jalanin mining rig lo disitu seberapapun banyak dan lo mining koin apa pun lo masih profit. Tapi balik lagi profitnya itu tipis. Oke paling video kali ini untuk menutup minggu ini ya ini udah hari Jumat jadi enjoy weekend ya stay safe dimanapun kalian berada. Dan thank you banget sobat miners yang udah nonton kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh di subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like jangan lupa komen di bawah menurut kalian apakah mining itu terutama mining rig itu akan mati akan stop atau gimana pendapat kalian. Oke sampai ketemu di video selanjutnya. Bye miners.